Sementara itu pemirsa Bupati Hendi Siswanto meminta masyarakat Jumbo untuk lebih aktif membantu pemerintah daerah dalam menekan angka stunting. Salah satunya dengan kooperatif bila mana terdapat kasus stunting di daerahnya. Selain itu Bupati juga berencana mengusulkan mengganti istilah stunting menjadi problem tumbuh kembang atau PTK. Karena istilah stunting dipandang negatif di mata masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jumbo dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3 AKB mengumpulkan semua anggota tim percepatan penurunan stunting atau TPPS di salah satu hotel di Jalan Karimata, Kejamatan Sumber Sari, Kamisia. Secara audit kasus stunting tahap 1 diseminasi dan rencana tindak lanjut tahun 2023 tersebut dihadiri oleh Bupati Jumbo Hendi Siswanto, Ketua TPPSK Bupati Jumbo Muhammad Balya Firjon Parlaman, serta BKKBN Provinsi Jawa Timur. Dalam sebutannya Bupati menjelaskan, salah satu persoalan penanganan stunting di Jumbo adalah masih banyak keluarga yang enggan kooperatif kepada petugas. Keluarga penderita stunting cenderung menutupi anaknya yang menderita stunting sehingga penderita tidak tertangani dengan baik. Bupati menduga masalah tersebut dipicu karena penyebutan stunting yang negatif di masyarakat. Stigma tersebut akan dibawa sebagai bahan ejekan, bahkan setelah penderita tersebut telah tumbuh dewasa. Atas permasalahan tersebut, Bupati berinisiasi akan mengajukan perubahan istilah stunting menjadi problem tumbuh kembang atau PTK kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK. Bahwa nanti pada saat mereka sudah dewasa, orang melihat itu dulu pernah stunting. Itu jadi bagus, gak bagus itu. Ini kembali ke kembali ke kembali di darah Jember. Memang menjadi persoalan, persoalan beberapa keluarga bahwa keluarga kami tidak stunting. Akhirnya apa yang terjadi? Kepada saat melakukan treatment itu, anaknya disimpan, gak mau ditunjukkan. Saya gak stunting kok, gak stunting gitu Pak. Padahal kita mau ngobati gitu ya. Maka mungkin ini karena istilah, istilah makanya kami akan usulkan istilah stunting menjadi PTK, problem tumbuh kembang. Yang kedua, dengan audit PTK tahap 1 diseminasi ini adalah cara bagaimana inovasi teman-teman. Teman-teman semua yang masuk di dalam anggota TPPS itu lebih fokus. Mulai dari Pak Camat, Pak Kades, Pak Lurab, RT, RW, Kadar Posiandu, Kadar PKK, fokus untuk men-cluster-clustering, untuk men-treatment itu. Karena satu anak yang satu dengan yang lain tidak sama problemnya. Mungkin yang satu perlu tambahan makanan ini, yang satu ini tidak sama problemnya. Bupati meminta petugas TPPS dari tingkat atas hingga tingkat bawah untuk meng-cluster daerah yang memiliki penderita stunting cukup tinggi, agar penanganan dapat difokuskan. Dari Jumper, Yudisa Di Jumper, Satu TV, melaporkan.